Kitab Yosua, Pasal 6 Bangsa Israel menduduki kota Yeriho Pintu gerbang Yeriho selalu ditutup rapat karena penduduknya takut kepada orang-orang Israel. Tidak seorang pun dibolehkan masuk atau keluar. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua, Yeriho dan rajanya serta semua pahlawan perangnya sudah kuserahkan kepadamu. Seluruh bala tentaramu harus berjalan mengelilingi kota itu sehari-sekali selama enam hari dengan diiringi oleh tujuh orang imam yang berjalan di depan tabut. Masing-masing membawa trompet dari tanduk domba. Pada hari ketujuh, kamu sekalian harus berjalan mengelilingi kota itu tujuh kali dengan diiringi oleh para imam yang meniup trompet. Kemudian, pada waktu mereka meniup trompet itu kuat-kuat sehingga bunyinya nyaring dan panjang. Semua orang harus bersorak-sorak dengan gegap gempita. Maka tembok-tembok kota itu akan runtuh. Masuklah ke dalam kota itu, masing-masing dengan memanjat dari reruntuhan tembok di hadapannya. Maka Yosua memanggil para imam pengusung tabut agar menyiapkan tabut untuk berangkat. Lalu ia memberikan perintah agar pasukan bersenjata memimpin barisan. Diikuti oleh ketujuh imam yang meniup trompetnya terus-menerus. Di belakang mereka menyusul para imam yang mengusung tabut. Diikuti oleh pasukan belakang. Semua orang harus diam. Jangan bersuara sama sekali. Kecuali bunyi trompet. Demikian perintah Yosua. Jangan mengeluarkan sepatah katapun sampai kuperintahkan kamu untuk bersorak. Barulah kamu bersorak-sorak. Pada hari itu, tabut diusung mengelilingi kota satu kali. Sesudah itu, semua orang Israel pulang ke perkemahan untuk bermalam. Keesokan harinya, pada waktu fajar, mereka berjalan lagi mengelilingi kota itu satu kali. Lalu pulang kembali ke perkemahan. Demikianlah mereka melakukan hal itu setiap hari selama enam hari. Pada hari yang ketujuh, menjelang fajar, mereka berjalan lagi. Tetapi kali ini, mereka mengelilingi kota itu bukan hanya satu kali, melainkan tujuh kali. Pada kali yang ketujuh, sementara para imam meniup trompet mereka keras-keras sehingga mengeluarkan bunyi yang nyaring dan panjang. Yosua berseru kepada orang-orangnya. Bersoraklah, Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepada kita. Yosua sudah berpesan kepada mereka sebelumnya. Demikian. Bunuhlah semua orang, kecuali Rahab, pelacur itu, serta orang-orang yang berada di dalam rumahnya, karena ia telah melindungi mata-mata kita. Janganlah mengambil barang apapun, karena semuanya harus dimusnahkan. Kalau perintah ini tidak ditaati, maka seluruh bangsa Israel akan ditimpa malapetaka. Tetapi semua barang dari perak, emas, tembaga, dan besi akan dipersembahkan kepada Tuhan dan harus dibawa ke tempat perbendaharaannya. Demikianlah ketika orang-orang Israel mendengar bunyi trompet itu. Mereka bersorak-sorak sekuat-kuatnya. Tiba-tiba runtuhlah tembok Yericho di hadapan mereka. Bangsa Israel menyerbu masuk ke dalam kota, masing-masing memanjat dari reruntuhan tembok di hadapannya, dan menduduki kota itu. Mereka menumpas semuanya, orang laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sapi, domba, geledai, semuanya dimusnahkan. Lalu Yosua berkata kepada kedua mata-mata itu, Tepati janji kalian, pergilah selamatkan pelacur itu, serta semua orang yang berada bersama-sama dengan dia. Kedua orang itu menemui Rahab dan menyelamatkan dia serta ayahnya, ibunya, saudara laki-lakinya, juga sanak keluarganya yang berada bersama-sama dengan dia. Mereka diberi tempat tinggal di luar perkemahan bangsa Israel. Orang-orang Israel membakar kota Yericho, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya. Hanya barang-barang dari perak, emas, tembaga, dan besi disimpan dalam tempat perbendaharaan Tuhan. Demikianlah Yosua menyelamatkan Rahab pelacur itu, serta sanak keluarganya yang berada bersama-sama dengan dia di rumahnya. Rahab hidup terus di antara bangsa Israel, karena ia telah menolong menyembunyikan kedua mata-mata yang diutus oleh Yosua ke Yericho. Lalu Yosua mengumumkan suatu kutuk yang hebat ke atas siapapun yang membangun kembali kota Yericho. Kutuk itu mengatakan bahwa bila dasar kota itu sudah diletakkan, maka anak sulung orang yang membangun itu akan mati. Dan bila pintu gerbangnya sudah dipasang, maka anak bungsu orang itu akan mati. Demikianlah Tuhan menyertai Yosua dan namanya menjadi terkenal di mana-mana. Terima kasih telah menonton!